Selera kalau parsianya itu di tangan Rian. Oke, kali ini juga masih menjadi match point. Waduh, Bert, liatin sama, Bert. Waduh, waduh. Udah pada lah semua, sudah malam. Kenapa gue ikutan latah waduh ya, mau-mau-mau. Iya, kakak. Wah, sih cuma gimmick doang di sini. Iya, sama gue juga. Oke, ini aja cuma buat penghibur kalian meng-entertaining. Dan ini dia, The Royal Derby. Waduh. Masih match point. Iya, waduh. Untuk Onike Esports. Dan masih dipandu dengan, waduh, emas. Warna, teman. Cewek dengan parsianya kali ini akan berada di sisi gold plan. Eh, sebentar. Oh, iya. Silahkan viewers, jawab di kolom komentar. Ini bakal 4-2 atau 3 sama. All right. Kali ini jangan lupa kalau kata Budi Mongstar lagi mabar, terus lapar dan nobar. Langsung aja pakai kode promo playoff MPL IDF. Iya, Budi Mongstar nggak pernah absen tuh buat muncul terus di setiap. Opening game ya. Karena Budi Mongstar setiap hari lapar. Gokil. Oke, langsung saja kita lihat di sini ada babysit dari surah Keyboy. Pasti akan menjadi pilihan. Flicker telah digunakan. Tapi VGN is kami. Flameshot. Bakal dipaksakan. Masih mau lebih, tapi di depan sana. Sin memilih untuk mundur. Wah, itu agak sedikit rugi. Wave minion ya. Dia nggak dapetin level 2. Ditahan tuh kan. Mau recall apa nggak ini? Recall. Recall. Oke, recall. Mungkin akan kehilangan satu minian. Dan dua sih kayaknya di wave pertama tadi. Karena dia nggak langsung level 2. Dan Finnnya lebih ngejaga aja. Nggak mau ngecicil. Dan mungkin dapetin. Nah, itu dia. Dapetin gold sama XP-nya. Dan dapetin juga untuk ke arah top lane. Karena Keyboy. Albertnya juga sudah mulai datang. Bertemu dengan Keyboy. Dan langsung maju. Puncher pertamanya. Connect. Langsung pentamnya secu share. Ton Ross. Dan belum berhasil untuk mendapatkan satu poin killnya. Terhadap soal Keyboy. Karena mereka juga di arah top lane-nya. Belum mengeluarkan satu spell sama sekali. Dari flicker-nya masih aman. Dan di arah bawahnya R7. Masih bisa untuk berada. Tidak ternyata sense. Berhasil mendapatkan satu poin killnya. First blood di arah bottom lane. Mereka memecahkan masalah dengan old school style kali ini. Apa tuh? DJ Khalid on the floor. Kembali lagi hadir di lane of dawn. Di party night kali ini. Karena kita bilang. Memang dari dulu ketika Uranus lagi menjadi salah satu trending topik di lane of dawn. Uranus ini selalu ter-counter dengan damage burst yang diberikan oleh seorang DJ Khalid. Benar. Dan terputus saja tadi ya. Dengan dua geng yang dilakukan. Dengan damage yang cukup burst. Dan bahkan di sini mau dikontes atau tidak. Kayaknya agak sedikit sulit. Karena dari seorang Albertnya lebih mengamankan purple buff. Dan bahkan langsung dirilalkan untuk turtle dia. Dan bahkan Finn. Oh Finnnya meningo ya. Iya. Execute. Execute. Benar. Sin. Di gocek gocek. Jiggle jiggle. Dan ada Clay juga. Yang dapetin satu purple buff. Cewek. Gak mau jadi burung bro. Terius. Oke jadi burung sekarang. Dan masih bisa untuk cabut. Dan bahkan Riannya flicker. Dan langsung saja turn part memory. Berhasil mengamankan point kill-nya terhadap seara Clint. Point kill plus flicker. Beli satu gratis bonus spell kali ini. Bahkan dari top lane sana Keyboy. Menggagum bergerakannya seorang VYN. Bisa kita bilang. Albert kali ini tidak bisa sembarangan main masuk arah belakang. Karena Keyboy yang berada di depan sana bisa saja membekuk. Bergerakannya seorang Albert. Albert. Puncher telah dipenangkan. Pemilih untuk satu. Gold buff terlebih dahulu. Kelomang yang mahal. Bahkan cewek harus mundur. Lihat tapi lihat di sana. Cangganya. Dikati begitu saja. Betheon serta dikeluarkan. Sembur. 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 Membuat Sans harus mundur. Albert. Bertatapan langsung. Ini seperti para pasangan yang LDR. Dari jauh melihat. Tapi ternyata tak bisa bertemu. Dan tak bisa menggapai tangan kali ini. Yang satu pakai sarung tinju. Yang satu lagi pakai pedang. Tapi tampaknya Albert lebih menjaga dirinya. Tidak mau terlalu dekat dengan seorang Sans. Dan mencoba untuk memanggil teman-temannya. Ada Finn. Ada Sin juga. Belum adanya Ultimator dikeluarkan oleh seorang Keyboy. I'm offended. Masih ditahan. 30 detik lagi untuk Turtle akan muncul. Dan bahkan kita lihat dari seorang Dedan from Bogor. Lebih menggunakan Metro Showernya untuk membersihkan Minionnya. Tidak lagi menjadi pencuri buff. Untuk anak-anak on esports. Oke. Kali ini bahkan Punk Sin di arah top lane sana. Nge-pok sedikit demi sedikit damage. Yang telah diberikan dengan Quickdraw. Tapi sayang sekali. Cewek kali ini bisa dibilang lebih untung. Cewek. Dengan burst damage early magicalnya. Yang benar menguntungkan di laning face-nya. Bahkan dari seorang R7. Tidak bisa barbar seperti game sebelumnya. Benar. Sudah mengamankan di rumput yang cukup berbeda. Dari seorang Albertnya. Dan bahkan pergerakan dari seorang Cleannya. Masuk ke arah tengah. Dan mencoba untuk dapetin farmingan tambahan. Tapi kita lihat disini. Langsung dibuka. Bisa saja sansnya. Lihat. Terus buat damage-nya. Dari toh arah sana. Keyboy. Yang diam-diam saja. Last time off end. Tapi belum berhasil untuk mendapatkan R7-nya. Dan masih bisa untuk cabut lagi. Karena belakang Albert. Apakah kamu akan mengontes. Untuk tertalia dan tampaknya disini. Tertalia kedua. Lagi-lagi. Diamankan. Oleh anak-anak landang esports. Semburan peringatan dari seorang Clay. Membuat seorang Bus tidak jadi datang ke arah sana. Bahkan kita bisa lihat juga. Sudah ada warx dari seorang Albert. Di arah bahasa melihat. Bakal coba dipaksa. Bangsin memilih untuk mundur. Dari seorang DJ Khalid Bus. Clay is coming. Ada PIN informasi telah diberikan. Dan bahkan kita melihat. Empat player akan melawan. Tiga player dari tim Monique Esports. Ini akan menjadi keuntungan. Siapa yang mendapatkan. Unggulan bahkan Sans. Hampir saja. Sans dapetin jungle dari seorang Albert. Yes. Yes. Seperti kita tahu ya. Assassin melawan fighter. Ditambah lagi fighter-nya adalah Pak Kito. Dengan pasif lagi nyala. Berwarna merah. Membuat Albert juga tidak mau menantang power spike. Dari kekuatan Pak Kito itu sendiri. Lebih menjaga jarak ya. Kita lihat R7. Melawan serambutnya. Masih belum dikeluarkan meter shower-nya di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk dapetin satu outer turret. Yang harusnya bisa didapatkan. Dan tidak di-defense. Lebih baik untuk dilepas daripada kehilangannya. Wadrian. Uh. Phantom Magic Fusion. Satu puncher ya Drian. Masih ada. Tuh. Tung, Tung, Rasen. Bahkan masih ada yang offended. Dari keboinnya. Mencoba untuk dapetin poin kill. Dan bahkan masih bisa pelikirkan belakang. Tapi play-nya. Langsung mengamankan poin kill. Driannya juga tidak berhasil untuk mendapatkan sorak Albert. Masih bisa untuk sama-sama dapetin keuntungan. Karena keboinnya meninggoy. Tapi mereka juga dapetin outer turret. Di arah bottom lane. Oke. Sans di depan sana. Phantom Magic Fusion sekarang belakang. Albert Retribution dengan bloody. Tapi ternyata tidak terlalu impact. Dan kalau kata seorang cewek. Tetap senyum. Walaupun sudah jam 1 malam. Dan jangan lupa untuk hot player favorit kalian ya guys ya. Ya guys ya. Oke. Oke. 15 detik lagi. Untuk tertol yang ketiga. Dua tertol pertama. Landak Esport terdapetin dan bahkan. Lihat. Phantom Magic Fusion. Satu puncher. Manaton Rosep belum dikeluarkan. Baru dikeluarkan dari setelah boot. Siap langsung di retribusi. Begitu saja boot. Siap langsung di pertanda. Tidak bisa. Albert Tuan muda ya. Akhirnya mendapatkan 1 point kill. Tapi tidak ada lagi retribusi. Dan mungkin saja ini tertol yang ketiga. Lagi-lagi untuk landak Esport. Terlalu mahal. Melihat ada Rejik Sestrom keluar. Bahkan membuat Tartle. Didapatkan oleh timon di Esport. Tapi di sisi lain. Lihat bootesnya. Bootes harus tersungkur. Lemas tak berdaya dari retopen. Udah menahan waktu yang cukup lama. Tapi 1 turret kali dihilang. Yes, yes, yes. Ditukarkan. Dengan 1 turtle. Tapi Ararki Hoshi. Mereka dapetin 1 turret. Dapetin nyawa juga dari seorang bootes. Karena bootesnya gak pake flicker. Dia pake execute. Yang membuat dari anak-anak Ararki Hoshi tadi. 3 orang komit banget. Gas terus. Bahkan retry-nya juga. Terpaksa harus dilakukan. Oleh seorang Albert. Cituan Muda. Dari Ararki Hoshi. Oke. Coba lakukan 1 buah. Damage yang diberikan terhadap Orch 7. Masih bisa ditahan. Rian di depan sana. Bakal coba dibalikan. Seorang Pemori bakal dikeluarkan. Dan hilang. Satu kali upper cut. Dengan Jeb. Langsung membuat seorang VN tersungkur. Lepas tak berdaya. Abonyok kena bokum. Bakal lihat. Dari depan sana bootes. Masih bawa lebih. Raging Sestrom untuk mundur. Tidak ada lagi invansi tambahan. Raging Sestrom untuk defensif. Yang buat lebih seram disini adalah. Satu-satunya hero yang bisa nge-sisi atau nge-stun. Ini bakal datang dari yang namanya Mathilda aja. Finn. Jadi dia harus totalitas. Untuk bisa menumbangkan yang namanya Boots. Boots dengan adanya quicksand gun. Dia akan bisa menahan siapa pun juga. Dan tadi untuk di awal-awal Boots tumbang 1 kali. Tapi butuh 3 hero dari RR Kimos. Tapi lihat disini. Here comes the party baby. Sudah mulai dimajuin Keyboy. Ada flicker sih sebenarnya yang mau digunakan atau enggak. Masih menunggu timing yang tepat. Masih ada yang mau vended juga dari seorang Sun. Sudah penuh untuk stuck ya. Flicker terpaksa dikeluarkan oleh seorang Sin. Dan bahkan masih bisa untuk Riko kera belakang. Lebih baik menjaga dirinya. Tidak mau memaksakan untuk teamfight. Masih menyimpan juga untuk flicker dari seorang Keyboy. Kejadian yang cukup langka lagi terjadi di game kali ini. Sin. Orang yang mungkin bisa kita bilang menggunakan flicker di saat yang sangat-sangat dibutuhkan. Tapi kalkulasi tadi. Benar. Itu akhirnya Bang Sin kita melihat. Dimana dia mengkalkulasi akan ada paksaan jam dan juga knockout track yang membuat dia bisa tumbang. Iya, mending buang aja dah. Buang 2 menit. It's okay, no problem. Karena kalau kita bisa melihat. Sini tuh selalu benar-benar sampai titik darah terakhir. Kalau nggak usah flicker, nggak flicker nih opung. Iya. Ok. Opung wawah. Opung wawah. Money ya. Tapi. Ya balik lagi sih. Item yang belum jadi juga. Yang menjadi permasalahan untuk Riki Host. Tapi sebelum itu kita lihat di sini. Tuan Muda Albert. Dapetin 1 point killnya. Punchernya masih connect. Masih belum ada cooldown dari seorang Albert. Dia tidak ada purple buff. Dan langsung dia ajar begitu saja. Tontrosnya juga connect. Kiboy yang sekarang mencoba untuk maju dari belakang. Tapi sus. Dia mencoba dari belakang. Dan mencoba untuk dapetin 1 point kill dia. Pertama seorang Khalidnya. Tapi dan Albert. Struck string. Struck string. Struck punchernya. Tidak ada cooldown. Mencoba untuk maju lagi karena depan. Tapi Kiboy. Menyelamatkan seorang cewek. Dan langsung membunuh seorang Albert. Sayang sekali Ting-Ting. Bukan permen Ting-Ting. Bukan biskuit. Harus tumbang di depan sana. Hampir klimaks. Tapi ternyata masih dibertingkan pergerakan ya opung wawah. Iya. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh RRQ Hosey tadi. Dengan adanya kombo. Antara Ruti bersama dengan Sarsha. Tuh. Lihat lagi-lagi Rupinya. Dan bahkan dikomboin sama seorang cewek. Dua hero saja sangat amat cukup untuk anak-anak Onyx mendapatkan satu orangnya Clay. Mau kemana masih ada purify. Metro shower. Mencoba untuk mandiin seorang Sarsha. Sarsha juga sekarang. Tapi lihat. Satu untuk satu dari seorang Clay. Tershutdown. Tapi di sisi lain. Lihat dengan golok dari seorang bus. Bisa menumbangkan seorang Clay. Tershutdown dilakukan dari kedua belah pihak. Tapi mungkin ini lebih mahal untuk RRQ Hosey. Di mana mereka berhasil menambahkan Sars. Sars terberhatikan pergerakannya. Di sisi lain. Keyboy masih memaksa untuk dapetin mid lane-nya. Karena di arah bottom lane. Bapak Lot bergerak dengan cukup bebas. Keyboy is coming. I'm a fan datang dikeluarkan. Quickdraw berhasil menahan pergerakan dari seorang Keyboy di tengah. Oh gila, gila, gila. Masih bisa untuk ditahan. Dan bahkan mereka lebih mementingkan untuk ke defense. Tourade pertama. Atau outdoor tourade di arah mid lane-nya. Dan Lord-nya harusnya sangat-sangat mudah untuk dihancurkan. Karena mereka juga punya marksman. Mereka punya scene. Dan mereka juga punya waktu yang cukup harusnya di sana. Lord-nya masih berwarna ungu. Masih tipis banget. Dan bahkan ini RRQ juga gak kehilangan tourade sama sekali. Dengan adanya Lord pertama untuk aneh esports. Oke. Ternyata-ternyata-ternyata-ternyata Raging Sestrom. Hampir saja bisa menumpangkan. Dan satu hit terakhir. Butas harus tersungkur di arah sungai. Melihat di sana para pemain dan tim RRQ. Mereka masih mendapatkan satu poin yang mahal. Butas salah satu orang yang bisa memporak-poradakan backline dari RRQ. Bahkan PN masih mau lebih. Menuju ke arah depan. And Seven sudah membuka. Sun melakukan clear minion. Dan bahkan tidak berani terlalu maju. Sun tertangkap. Cycling Eagle langsung bisa hilang. Di depan sana. Yes, yes, yes. Ini benar-benar permainan fast yang akan ditunjukkan oleh Albert. Tapi lihat ketemu sama seorang Sans. Masih cabut ke arah belakang dan masih bisa untuk survive. Oh my God. Reflek. Anak muda. Tuhan muda. Dan di sana Albert. Dan bahkan tertera mid-nya. Sans-nya masih cukup berani juga. Dan bahkan Keyboy-nya. Santu aja dia. Menahan damage dari Matrix Shower. Yang dikeluarkan oleh seorang Clay. Masih dapetin satu purple buff-nya juga. Masih bisa untuk di-defender top lane-nya. Masih sama-sama up-up. Dan menghirkan separi lagi-lagi Keyboy-nya yang diincer. Masih bisa cabut ke arah belakang. Sans again and again. Masih mencoba untuk maju. Menjadi lini paling depan. Bootsia juga mana. Rinsenstrom-nya mana. Ultimate-nya belum dikeluarkan. Mana I'm offended-nya Keyboy. Sekarang di sana. Dan bahkan dia yang bertumbangkan. Dan mencoba maju lagi ke arah depan. Sans-nya juga sekarang. Lagi-lagi scene-nya dapetin two point kill. R7 menjadi lini paling depan-debakan. Bootsia yang sekarat. Oh my god. Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-rata. Diratakan oleh anak-anak Anarki Osi. Rian dia juga walai. Hanapir Wipo tersisa seorang cewek. Terus play. Di anak tengah sana. RK menilai telah bumi. Terlalu offside. Tapi cewek. Udah gak punya wings by wings. Udah gak punya VDS. Memaksakan. Masuk arah belakang. Dan. Oh my god. Dari Anarki Osi. Oh my god. Satu momen saja. Dan mereka meratakan sebuah sang landak di sana walai. Oh my god. Ini bener-bener best point. Dan cukup mahal untuk Anarki Osi. Sedikit tapi sedikit. Memeratakan. Ini menjadi penjara. Dan lihat. Hashtag battle challenge. Dibadakan oleh Anarki Osi. Di game kali ini. Oh my god. Bisa kita lihatlah. Permainan Anarki Osi. Yang cukup stabil. Dan bahkan. Scene. Dia flicker karena depan. Untuk dapetin satu point kill. Ya. Tadi momentum yang pas banget. Juga ngebalikin semuanya. Dan bahkan kali ini gold swingnya. 2000 keunggulan untuk Anarki Osi. Oniki Esports. Tampaknya mereka tadi terlalu terbururur. Dan harus terpanis satu demi satu. Dan kita intip dari item buildnya. Untuk Pak Kito. Untuk Sars. Ada Bloodlust. Ada Antiquirass. War Axe juga. Tapi untuk Lancelot. Akan menuju karena dari Blade of Despair. Akan menambah. Damage-nya akan jauh lebih sakit juga. Dan bahkan sudah ada endless battle. Bersama dengan Mavic Roar. Wah. Ini sih benar-benar. Kalau dilihat dari kedua tim. Oniki Esports. Jangan sampai. Terulang kembali mimpi buruknya. Ini kalau misalkan tercomeback sini. Benar-benar. Definisi seperti EVOS tadi. Benar-benar. Ketika mereka sudah unggul. Tinggal satu game lagi. Tapi entah kenapa. Mulai kendor pelan-pelan. Dan bahkan RRQ-nya. Yang semakin kuat. Semakin banyak game. Dan Makin dari sini di atas tengahnya. Langsung cabut lagi ke arah belakang. Dan R7 menjadi orang yang akan nge-speed push. Dan membuat space pastinya. Untuk anak-anak RRQ-nya. Uh. Bukan hanya itu aja. Lihat. Seinnya tetap deteksi di mana keberadaan dia. Karena bisa kita bilang. Masih 1x1 situation. R7. Damage terlalu besar depan sana. Boost. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Lord sudah bakal coba dicolek. Bakal coba fokus. Akankan dilakukan kontes. Empat lawan empat. Tapi ternyata empat lawan lima. Tengkel-tingkel karena belakang. Sans menjadi pilihan. Diberikan space waktu. Dan pakan base yang sahur perlindungan. Ayo memang beda dilakukan. Tapi membuat seorang. Masih mau lebih. Giveaway almost. Sans. One quick round. Dan hilang. 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 Satu dan dua. Bangal. Tidak boleh jadi pilihan. Dan Sans. Masih cuma bertahan. Dikejar R7. Tidak boleh pula. Mau kemana. Mau jadi koyang. Dan dikejar terus. Dan harusnya ini bakal dimain. Sans. Oleh sakrasnya. Dia dapat orang Sans. Dan langsung di-shot. Dan begitu saja malai. Ini pencana. Sat hilang. Si Sans Lord muncul ke land. Updown. Man. Itu the real sourcing dari Sang Raja. Ketiga-empat orang di hadapan. Seorang Gilang Sans. Dan yang mereka lakukan. Hanya recall-recall di hadapannya. Menuju ke arah tengah kali ini. Ini betul Taret ya. Sudah mulai langsung diajar oleh Lord Jeteror. Matar 7 masih santai saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya. Dan dia masuk ke arah dalamnya. Langsung fokus juga. Killing Spirit didapatkan oleh seorang Sin. Moxin. Double kill. Dan bahkan dia terbuka bebas. Tiga sama RRQ Hoshi. Wobaykan. Tiga sama.